Manusia diciptakan dengan akal dan otak agar menggunakannya sebaik mungkin. Cerama singkat Ustadz Adi Hidayat kali ini mengenai kecerdasan pada manusia. Sering kali manusia masih sangat kurang dalam penggunaan otak dan akalnya. Alhasil dalam penerimaan dan pengelolaan informasi sering mengalami keterlambatan. Agar otak dan akal manusia berjalan sebagaimana mestinya secara optimal, bahkan meningkat, maka perlu doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Kali ini Cerama Ustadz Adi Hidayat akan memberikan tuntunan doa agar dapat meraih kecerdasan. Dalam Cerama Ustadz Adi Hidayat di channel YouTube Audio Da'wa Unggahan bulan Oktober 2021 lalu, dia mengatakan jika terdapat dua hal penting yang perlu dilakukan semua orang sebelum memulai pelajaran. Pertama adalah adanya niat yang ikhlas yang hanya ditujukan supaya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, berdoalah agar mendapat petunjuk dari Allah SWT. Kedua, membiasakan diri untuk berdoa. Misalnya saja sebelum belajar mohonkan kepada Allah Ta'ala. Ini petunjuk Nabi, bahkan oleh Nabi, hal tersebut juga diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Jangankan yang dewasa, anak kecil sekalipun mendapat bimbingan dari Nabi, ujar Ustadz Adi Hidayat dalam video Cerama tersebut. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W. terkait kecerdasan adalah sebagai berikut, Allahumma fakih hufidin wa alim hu ta'awil, artinya adalah, Ya Allah, mudahkanlah hambamu ini untuk memahami ajaran agama, pahamkan bagi hamba untuk mempelajari agama Islam ini, dan berikanlah hamba kemampuan untuk memahami hal-hal yang dianggap sulit. Doa berikutnya yang disampaikan Ustadz adalah, Allahumma bariklana wa bariklifimala talam ya rabbal, alamin, wa alimu majahiltu ya Allah ya arhamerohimin, artinya, ya Allah, ajarkanlah padaku apa yang belum aku ketahui, berkahilah apa yang telah aku pelajari, serta berikanlah pada diri ini sifat istiqomah untuk mengamalkan apa yang telah aku pelajari, akhir cerama singkat Ustadz Adi Hidayat menganjurkan agar membaca doa ini karena mampu 10 kali lipat meningkatkan kecerdasan.